Saudara pemirsa DPRD Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung tengah fokus menyorti pelaksanaan Festival Serumpun Sebalai atau FSS Olinas Kebudayaan dan Pariwisata Babel karena dinilai kurang semarak dan tak sebanding dengan bayi 1,5 miliar rupiah yang tersedot Festival digelar selama 3 hari di alun-alun Taman Perdeka Pangkal Pinang sejak Sabtu sampai dengan Selasa 23 sampai dengan 26 Juli kemarin resmi ditutup Terkait acara tersebut, Komisi 2 DPRD Babel memanggil Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bangka, Belitung, Tajudin Sejumlah anggota Dewan mempertanyakan agenda tahunan sudah berlangsung sebanyak 12 kali itu Kurang melibatkan pelaku pariwisata sehingga terkesan tidak memberikan manfaat Heliana, anggota Komisi 2 mengatakan pihaknya memberikan masukan agar dari kabupaten kota dilepaskan sebagai peserta namun tidak ada atensi sama sekali Dirinya juga mengkritisi jika acara ini ramai karena artis bukan multiplayer efek yang diharapkan Awalnya lanjut Heliana, dirinya sangat mendukung kegiatan tersebut Miris, pelaksanaannya tidak profesional yang terlihat dari sisi banyaknya persiapan yang kurang dari pihak penyelenggara Ia mengatakan, DPRD khususnya Komisi 2 akan menimbang kembali jika FSS dilakukan tahun depan Sebelumnya dirinya mengakspresiasi karena mengundang sejumlah provinsi lain masuk ke Babel Politisi P3 itu menambahkan, Komisi 2 DPRD Babel tentunya akan memanggil kembali Kepala Dinas Pariwisata dengan pelaku pariwisata untuk benar-benar dirapatkan agar lebih jelas Dengan demikian, agar apa yang juga menjadi kritisi pelaku pariwisata dapat benar-benar dapat diselesaikan Tim Liputan Sarana TV melaporkan